Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan saya yakin juga ada dalam kitab suci-kitab suci agama lain Yang pertama Bahwa sesuatu bangsa telah berada dalam sebuah kapal besar Dan masing-masing kelompok telah mendapatkan tempat duduknya masing-masing Namun ada satu kelompok yang ingin merusak tempatnya sendiri Yang ingin merubangi kapal besar itu Walaupun itu tempatnya sendiri Maka Nabi Muhammad SAW berpesan dan menyatakan Jika orang banyak menyelamatkan mereka Menyelamatkan kapal besar dari segelitir orang-orang jahat yang ingin merubangi tempatnya sendiri Jika diselamatkan maka kita semua akan selamat Mereka akan selamat dan kita semua akan selamat Amin Tetapi jika orang banyak membiarkan Orang banyak berdiam diri Membiarkan kerusakan demi kerusakan Membiarkan orang yang bahkan merusak tempatnya sendiri Dan apalagi merusak tempat orang-orang lain Apakah Rasulullah Mereka akan selamat dan kita semua juga akan selamat Karam bersama karamnya kapal besar bangsa ini Keadaan ini sama dengan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia Betul? Betul Bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah besar Telah terjadi kerusakan demi kerusakan Sebagaimana yang kami nyatakan dalam maklumat penyelamatkan Indonesia tadi Maka marilah kita bangkit untuk penyelamatan Pesan agama yang kedua Juga berdasar dari hadir Nabi Muhammad SAW Bantulah saudaramu yang zolim maupun yang mauzlum Bantulah saudaramu yang menganiaya Yang tirang, yang diktator, yang ingin berkuasa, serba berkuasa Tapi juga bantu saudaramu yang teraniaya Membantu saudara-saudara kita yang mauzlum Yang teraniaya Tentu kita tahu caranya Maka sahabat bertanya Bagaimana kami akan membantu saudara kami yang zolim Rasul menekaskan Hentikan Hindari Cegah Agar dia berhenti dari kezolimannya Saudara-saudara itu Atas jasad itulah Saya pribadi Dan banyak tokoh lintas agama di kami ini Kita ingin menyelamatkan negeri berkintar Indonesia Sebagai tanggung jawab kebangsaan Sebagai tanggung jawab kerakyatan Dan sebagai tanggung jawab sejarah Maka sebagaimana diimbau tadi Silakan Rakyat Indonesia yang bersetuju untuk bersatu bersama kami Alhamdulillah Sudah terbentuk kami 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 Di berbagai daerah bahkan di luar negeri Yang pada hari ini juga mereka melakukan deklarasi bersama Doing declaration Saya tidak bisa ditayangkan Di Solo Di Surabaya Di Yogyakarta Di Medan Di Semarang Di Tandung Di Palembang Di Makassar Di Banjarmasin Dan bahkan di luar negeri Baik di Amerika Serikat Di Australia Melbourne Di Qatar Di Swiss Dan beberapa negara lain lagi Mereka telah menyatakan diri Bergabung dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Sebelum saya akhiri Dan negara Indonesia Baiklah Pembacaan Jati Diri Sebagai bentuk Tanggung jawab kebangsaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Atau kami Bersiap diri Dengan segala pemikiran Dan langkah-langkah solutif Untuk tata kelola yang konstruktif Dalam kapasitas profesional Dengan komitmen kerakyatan yang amanah Berintegritas Bagi perbaikan dan perubahan Dan perubahan menyelamatkan Indonesia Akhirnya Akhirnya Mualisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami Memanggil seluruh elemen Dan komponen bangsa Tokoh-tokoh agama Sultan Raja-raja Nusantara Masyarakat adat Jendekiawan Seniman Seniman Bidayawan Guru Dosen Santri Pelajar Mahasiswa Buruh Petani Melayan Pedagang saudagar TNI-Polri Purnawirawan Aparat sipil negara Emak-emak Dan seluruh elemen masyarakat lainnya Untuk bangkit bersama Mengawal maklumat ini Menyelamatkan Indonesia Dalam semangat persatuan Persaudaraan Kebersamaan Dan kemajumukan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maizah Memantu dan meridoi Perjuangan kita Jakarta 18 Agustus 2020 Polisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami Selesai Baiklah bagi para pembaca Maklumat dan jati diri Kepada para deklar Tolong PEMBICARA Terima kasih telah menonton!